Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita dari Alap Bapak Menyertai Bapak Ibu Saudara Mulai dari pagi hari ini hingga malam hari nanti bahkan sampai selama-lamanya Kita berjumpa kembali dalam program World of Wisdom Ada dua firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini Yang pertama, Markus 1 ayat yang ke-35 Dan yang kedua dari Imamat 6 ayat yang ke-12 Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Silahkan simak dengan baik Markus 1 ayat yang ke-35 berkata demikian Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia yang dimaksudkan disini adalah Yesus sendiri Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa disana Imamat 6 ayat yang ke-12 Demikian firman Tuhan Api yang diatas mesbah itu harus dijaga Supaya terus menyala Jangan dibiarkan padam Tiap-tiap pagi Imam harus menaruh kayu diatas mesbah Mengatur korban bakaran diatasnya Dan membakar segala lemak korban keselamatan disana Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan Pada saat pagi hari Pertanyaan itu adalah Apa yang pertama kali kita pikirkan pada saat pagi hari Sekali lagi saya ingin ulangi Apa yang pertama kali kita pikirkan pada saat pagi hari Mengapa pertanyaan itu penting bagi saudara dan saya Karena apa yang kita pikirkan pertama kali Itulah yang akan menentukan perjalanan hidup kita Dari mulai pagi sampai akhir hari nanti Alkitab memberikan contoh bagi saudara dan saya Bahwa ketika pagi-pagi hari Bahkan Alkitab menjelaskan Pada saat hari masih gelap Yesus sendiri mencari tempat yang sunyi Ia pergi berdoa Yesus memberikan prioritas untuk membangun hubungan Membangun komunikasi dengan Bapaknya Pada saat mengawali harinya Di sisi lain Alkitab memberikan contoh bagi saudara dan saya Bahwa imam pun pagi-pagi hari Harus menyusun kayu di atas mesbah Supaya api di mesbah itu tetap menyala dan tidak boleh padam Mesbah melambangkan hubungan Antara orang percaya dengan Tuhan Mesbah melambangkan keyakinan dan penyembahan orang percaya kepada Tuhan Adalah satu keharusan bagi setiap orang percaya Untuk mengawali hari-harinya Dengan membangun mesbah Tuhan Sekali lagi saya ingin katakan bagi Bapak Ibu Saudara Bahwa adalah satu keharusan bagi setiap orang percaya Membangun mesbah Tuhan pada saat pagi hari Bapak Ibu Bapak Ibu tidak ada yang tahu usia manusia Tidak ada yang tahu apakah kita punya kesempatan yang kedua Untuk bangun pagi-pagi Selagi masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan Mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri Mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab Bahwa mereka membangun mesbah Tuhan Mengawali hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka Bukan satu rutinitas semata Bapak Ibu Bukan satu kebiasaan yang tidak punya makna Tapi ketika setiap orang percaya dengan penuh kesadaran Membangun hubungan mesbah Tuhan pada saat pagi hari Biarlah itu kita lakukan dengan penuh kasih Biarlah itu kita lakukan sebagai bentuk penghormatan Dari kita untuk Tuhan Sebab semua karena Tuhan Semata-mata karena Tuhan Kita hidup karena Tuhan Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi setiap orang percaya Untuk mengawali setiap hari Dengan pikiran yang pertama kali Untuk berkomunikasi dengan Bapak di surga Amin Mari kita berdoa Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Engkau anugerahkan kami kesempatan untuk Mengawali hari ini dengan bersekutu dengan Tuhan Biarlah ini menjadi kerinduan Sebagai bentuk penghormatan kami kepadamu Sebagai bentuk kasih kami kepadamu Allah yang telah menolong kami Allah yang telah menyelamatkan kami Allah yang telah menuntun kami sejauh ini Bapak di surga kami percaya Bahwa ketika kami berkomunikasi dengan Tuhan pagi hari Maka Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kami Dari pagi hingga malam hari nanti Terima kasih ya Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yang ingin Mendapatkan dukungan Doa dari kami Sebagai pelayan Tuhan Di GBI Episenter Omersi Silahkan menghubungi Nomor yang tertera di bawah ini Kami akan dengan sukacita menopang Bapak Ibu dan Saudara Bersama Yesus Kita bisa Terima kasih Terima kasih telah menonton